Direkturat Reserse Narkoba Boda Jambi memusnahkan sabu dan puluhan ribu putir ekstasi sedilai 10 miliar rupiah. Barang haram tersebut diperoleh polisi dari ungkap kasus jaringan narkoba internasional. Bertempat di Mapolda Jambi pada 2 Agustus 2024, di Tres Narkoba Boda Jambi memusnahkan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah dari ungkap kasus jaringan narkoba internasional. Kegiatan ini dipimpin Wadir Reserse Narkoba Boda Jambi, AKBP Andi M. Iksan. Sebelum dimusnahkan, tim dokes Boda Jambi terlebih dahulu melakukan pegujian kandungan narkotika barang bukti dengan menggunakan General Drug Test Kit Identa. Setelah dicek, terbukti bahwa barang bukti tersebut berwarna merah keuguan, yang artinya positif mengandung zat adiktif narkotika. Setelah itu, sabu kemudian dimusnahkan dengan larutan sabun pencuci lantai dan bahan kimia guaus. Sedangkan puluhan ribu butir ekstasi dipustahkan dengan cara di blender. Wadir Narkoba Boda Jambi, AKBP Andi M. Iksan mengatakan, barang haram itu diamankan dari dua orang pria, berinisial AR 32 tahun dan AU 33 tahun. Mereka sebelumnya diamankan di dua lokasi di Jalan Lintas Jambi-Palembang, Desa Ibru, Kecamata Mestong, Muaro Jambi-Jambi, pada 28 Judi 2024 lalu. Ada pun total barang bukti yang dimusnahkan lanjut AKBP Andi. Sabu seperat 3.983 gram atau kurang lebih 4 kilogram, dan pil ekstasi 19.847 putir. Lebih lanjut AKBP Andi menjelaskan, kedua pelaku ditangkap saat melintas menggunakan mobil sedan. Saat diperiksa tim, mereka kedapatan menyimpan barang haram itu di dalam kap bodi mobil untuk mengelabui petugas. Dari hasil penyelidikan, barang haram tersebut berasal dari Jaringan Internasional Dekara Malaysia. Rencananya akan diedarkan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Ini adalah merupakan jaringan internasional. Mengetahkan karena melihat dari barangnya, kemasannya dari luar, bungkusannya seperti yang lalu-lalu, bungkusan Sip Cina. Kemudian barangnya pun dari Pohang Baru, melintas di Jambi, dengan tujuan akan dibawa ke Palembang. Kemudian berhasil kami amatkan di wilayah hukum Polda Jambi. Untuk TSK-nya ada dua orang, tekan-tekan. Kemudian satu berinisial A, kemudian yang satu berinisial AF, kemudian yang satu A. Ini dari pengembangan awalnya kami tangkap si A, kemudian saya mengatakan masih ada barang, kemudian kami amatkan lagi. Ini kami amatkan lagi si A. Kemudian tekan-tekan untuk ketahui bahwa jumlah yang akan dimusnahkan pada pagi hari ini, totalnya itu sebanyak sabu 4 kg, kemudian pit ekstasi 19.873 putih, atau setara dengan 7.813,73 gram. Ini kalau digeramkan ya. selamat menikmati. Selamat menikmati.